Heo semua, balik lagi bersama gue Vian Raffae Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue Kalian bisa langsung cek playlistnya Dan kalian bisa langsung temuin sesion-sesion sebelumnya yang pernah gue upload Jadi tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur cerita sesion 8nya Di episode sebelumnya, Xio Yan yang sedang berlatih tiba-tiba dokter perik kecil memasuki kamarnya Dan mengatakan bahwa pimpinan sekte Suan yang mendalam ingin sekali membunuhnya Lalu Xio Yan memimpin berjalan untuk keluar luangan mendengar itu Di sebuah alun-alun di luar menarapil, sekumpulan orang lalu berkumpul di sana Kepala Chen, apa yang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang datang ke menarapil saat ini? Ucap dari Kyuling Panetua Kyuling, kamu tidak perlu menggunakan menarapil untuk menekan aku yang lama Orang lain mungkin akan takut akan hal ini, tetapi aku tidak Putraku mati di tangan Xio Yan Hari ini aku harus membalas dendam deminya Ucap dari Chen Tianan Aku sudah mengatakan kepadamu Untuk mencari Old Mugu dari Hall of Soul mengenai masalah ini Bukan Xio Yan Ucap dari Kyuling Bajingan tua Mugu harus bertanggung jawab tentang ini Tetapi Xio Yan juga salah satu pembunuhnya Serahkan dia kepadaku dan aku akan segera pergi dari sini Ucap dari Chen Tianan Haruskah kita menyerahkannya hanya karena kamu berkata begitu? Ucap dari Kyuling Lalu seseorang melangkah keluar dari belakang Chen Tianan Dia lalu berkata kepada Kyuling Panetua Kyuling, jika kita tidak bisa membalas dendam untuk putra seseorang kepala suku Siapa yang akan mempercayai sekte langit di masa depan? Ucap dari orang itu Siapa kamu? Tanya dari Kyuling Aku dari sekte langit Namaku Yi Chen Sudah kukatakan bahwa Xio Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Tianan Yang membunuhnya adalah Old Mugu Kamu mencari orang yang salah Ucap dari Kyuling Jika Xio Yan tidak melukai putraku Dia pasti akan bisa melarikan diri dari Old Mugu Masalah ini terkait dengan Xio Yan Hari ini sekte Suan tidak akan membiarkan masalah ini berhenti Jika tidak ada pertanggung jawaban dari Xio Yan Ucap dari Chen Tianan Apakah kamu mengancam menarapil? Tanya dari Kyuling Oh, panetua Kyuling Menarapil dan Halop Saul telah menjadi musuh selama bertahun-tahun Sekte Suan telah mempertahankan sikap netralnya Jika ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan benar Sekte Suan mungkin akan bergabung dengan Halop Saul untuk menyerang kalian Ini bukan hal yang baik untuk menerapil Ucap dari Chen Ih, gobloknya orang bego ya Kamu jangan berkata seperti itu Selain itu, dengan status kepala Chen sekarang Dia kemungkinan akan terlihat sangat buruk Jika kabar tentang dia menyerang anggota generasi muda itu menyebar Ucap dari Kyuling Aku sama sekali tidak peduli dengan generasi muda atau apapun itu Karena panetua Kyuling tetap bersikeras Aku akan membangun panggung pertempuran di sini hari ini Dan mengundang juara Pilgetring itu Aku ingin bertanding Bolehkah aku tahu apakah juara Pilgetring itu yang terkenal Dia berani untuk menerima tantangan dariku ini Ucap dari Chen Hah, sungguh taktik yang kejam Ucap dari Kyuling Tetapi tiba-tiba Sioyen muncul dari kejauhan Dia langsung berteriak Karena kamu bersikeras Aku akan menerima tantangan darimu Ucap dari Sioyen Wow, jadi kamu adalah Sioyen Ucap dari Yi Chen Mendengar itu Sioyen tidak menjawab Sioyen, jangan terporpokasi olehnya Yi Chen ini bukan orang yang baik Ucap dari Kyuling Pihak lain sudah mengajukan tantangan Mana mungkin aku menolaknya Ucap dari Sioyen Kalau begitu lakukanlah yang terbaik Ucap dari Chowen Paman Chen, aku akan mewakilimu dalam pertempuran ini Paman tidak keberatan bukan Ucap dari Yi Chen Mendengar itu, Cheng Tianan lalu berkata Selama kamu bisa membunuh bocah ini Sektesuan pasti akan berdiri di pihakmu Selama pemilihan kepala nanti di masa depan Ucap dari Cheng Tianan Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan Selain itu, aku juga sangat tertarik Dengan daging juara pertemuan Pilgetring ini Ucap dari Yi Chen Setelah itu, dia berjalan ke tengah alun-alun Lalu dia kembali menatap Sioyen Cepatlah kemari jika kamu sudah siap Ucap dari Yi Chen Sioyen tersenyum setelah mendengar kata-kata Yi Chen ini Tenang saja, aku tidak akan mundur Ucap dari Sioyen Baguslah, kamu memang layak menjadi juara Pilgetring Ucap dari Yi Chen Sioyen berjalan ke tengah alun-alun Yi Chen tertawa ketika dia melihat Sioyen berjalan dekat Kekuatan yang besar lalu melonjak Tanah pun bergetar Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur Lalu sebuah panggung batu berukuran sekitar 200 kaki muncul dari tanah Kita akan menggunakan ini sebagai arena Siapapun yang keluar dari arena ini Dia dinyatakan kalah Ucap dari Yi Chen Mendengar itu Sioyen lho berkata Baiklah, sepakat ucap dari Sioyen Tenang, aku akan membuatmu mati dengan cepat Tanpa merasakan rasa sakit Kamu pasti akan berterima kasih kepada aku nanti Tiba-tiba Yi Chen langsung melesat ke arah Sioyen Setuping Sioyen di arena tidak bergerak sedikit pun Sesaat kemudian Dia mengayunkan tendangan Buar Izinkan aku untuk merasakan apakah dagingmu itu berbeda dari orang biasa Tangan transformasi tulang darah teriak dari Yi Chen Kekuatan hisap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen Di bawah kekuatan hisap ini Darah di dalam tubuh Sioyen menjadi sedikit kacau Tampaknya seolah-olah akan terlepas dari tubuhnya Lalu api hati tiga ribu teratai beredan di sekujuran tubuhnya dan melonjak keluar Lombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen untuk meraih kaki Sioyen Tetapi dia buru-buru menarik tangannya Dia melihat tapak tangannya telangus saat ini Jadi ini adalah api sergalia ucap dari Yi Chen Dia lalu mengarahkan tangannya ke arah Sioyen Dan tiba-tiba mengepalkannya Ledakan darah teriak dari Yi Chen Cahaya darah tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen Ketika teriakannya terdengar Lalu riak yang tidak biasa menyebar darinya Riakannya itu menyebar dengan sangat cepat Dalam sekejap mata riak itu benar-benar melilit Sioyen Orang ini dipenuhi dengan skill yang jahat Ucap dari Sioyen Api ungu dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya Dengan ini serangan Yi Chen sama sekali tidak berhasil mempengaruhi tubuh Sioyen sedikit pun Tidak heran dia bisa menjadi juara Pilgathering Dia memang memiliki kemampuan Tetapi aku akan tetap menghabisinya kali ini Ucap dari Yi Chen Dia lalu menghirup udara dalam-dalam Dan segel tangannya berubah tiba-tiba Tubuhnya berangsur-angsur menyusut Gelombang ki darah menyembur keluar dari semua pori-porinya Penampilannya kini sangat menakutkan Sioyen hati-hati Ini adalah skill darah dari sekte langit Itu adalah penguapan darah untuk memperkuat diri sendiri dalam sementara waktu Ucap dari Sioyen Sioyen kamu akan berakhir disini Ucap dari Yi Chen Sioyen melihat itu Dia lalu mundur dua langkah saat Yi Chen tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Sioyen Lima jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar Serahkan dagimu kepada aku Ucap dari Yi Chen Sioyen lalu berkata Nyalah! Ucap dari Sioyen Lalu aura dozong bintang sembilan yang didorong dari mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini Tanpa menahan dirinya lagi Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuh Sioyen ke segala arah pada saat ini Tunjuk yang dibungkus oleh api ungu menghantam cakar dari Yi Chen Riak angin yang sangat kuat tiba-tiba tersapu pada saat ini Debu dan batu pun berhamburan ke segala arah Yi Chen terpental mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya kembali Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres Aura-ura ini jauh lebih kuat sekarang Tetapi seharusnya tidak ada masalah Terlepas dari seberapa kuat bocah itu Dia hanyalah dozong bintang sembilan Tidak ada bintang sembilan dozong yang selamat di tanganmu selama ini Ucap dari Cheng Tianan kepada Yi Chen Sembilan bintang dozong tanya dari Yi Chen Dia menatap Sioyen di seberang Namun hatinya sedikit terguncang Berdasarkan apa yang dia ketahui Kekuatan Sioyen seharusnya hanya seperti dozong bintang 4 atau 5 Mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak pada saat ini Aku sudah melakukan pembunuhan sejak aku masih muda Dan aku telah membunuh banyak orang dengan tanganku Setelah mempertaruhkan sisa hidupku Bagaimana mungkin aku bisa kalah dengan bocah seperti ini Orang ini harus segera aku bunuh hari ini Ucap dari Yi Chen Tangan Yi Chen tiba-tiba terkepal Darah ki menggumpal Menjadi tombak panjang berwarna darah di telapak tangannya Tiba-tiba tubuh Yi Chen menghilang dalam sekejap Sesaat kemudian ada riak di samping Sioyen Tombak berdarah tajam penuh dengan doki berdarah muncul Dan menusuk kepala Sioyen dengan keras Tetapi Sioyen merasakan serangan Yi Chen Tubuhnya bergeser ke kanan dan menghindari tombak berdarah itu Tujuh tombak pembunuh teriak dari Yi Chen Tombak panjang itu tiba-tiba bergetar Berubah menjadi banyak bayangan tombak Yang melesat ke semua titik mematikan di tubuh Sioyen Lalu cahaya perak mulai berkedip di bawah kaki Sioyen Banyak bayangan muncul Dan dia menghindari bayangan-bayangan tombak itu Sat-sat-sat-sat ting-tang 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 ting ting-tang bertimbuah Yi Chen pun melepaskan tombaknya Tubuhnya melintas dan berubah menjadi bayangan yang bergegas ke sisi Sioyen Telapak tangan darah teriak dari Yi Chen Telapak darah melesat seakan ingin menghantam jantung Sioyen dengan keras Sioyen tersenyum saat menghadapi serangan Grihan Api hati 3000 teratai berwarna ungu tiba-tiba keluar dari dadanya Dan berubah menjadi naga api yang dengan kejam menabrak dengan telapak tangan Yichen itu Subuh, ada, 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 bang, 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 bang 2000, 2000 Marah mungkin aku tidak bisa menghabisimu hari ini, ucap dari Yichen Tangan setan menawarkan surga, teriak dari Yichen mengeluarkan jurusnya lagi Telapak tangan Yichen mulai berpluktuasi Bayangan retakan hitam mulai menyebar dari telapak tangannya Tubuh Yichen bergetar dan sekali lagi berubah menjadi bayangan darah Dia bergegas menuju Xioian dan dengan cepat-cepat kilat Xioian sama sekali tidak mundur Segel gunung terbuka, teriak dari Xioian Segel cahaya energi muncul di telapak tangan Xioian Segel membalik laut, teriak dari Xioian mengeluarkan jurus berikutnya Energi lainnya muncul di telapak tangannya Dan energi itu pun berkumpul dan bekerja sama satu sama lainnya Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar pada saat ini Setelah itu semua orang melihat sosok yang terbang keluar dari medan pertempuran Sosok itu berlumuran darah segar Setan pembunuh dari sekte langit ini benar-benar kalah hari ini Terima kasih telah mengakui kekalahanmu kali ini Xioian lalu menangkupkan tangannya ke arah Yichen Harga diri Yichen benar-benar hancur saat ini karena bertemu dengan Xioian Xioian ternyata berhasil merebut cincin penyimpanan milik Yichen Ketika mereka bertukar tukulan sebelumnya Serahkan cincin penyimpananku Dengan sekejap tubuhnya muncul di depan Xioian Bocah yang tidak berpendidikan Kamu benar-benar berani mencuri barang orang lain saat bertarung Apakah gurumu tidak mengajari musopan santun teriak dari Ceng Tianan Saat ini dia berusaha keras untuk meraih kepala Xioian Tepat ketika telapak tangannya hendak melakukan kontak dengan Xioian Xioian lalu menjentikan jarinya dan sosok emas tiba-tiba muncul di depannya Dan ding Tangan Ceng Tianan dengan keras menghantam tubuh emas itu Tangan Ceng Tianan menjadi mati rasa Setelah itu tinjuk emas menyebar ke udara Sebuah pukulan lalu menghantam kepala Ceng Tianan Betak! Aduh! Ceng Tianan segera terbang mundur Dia dengan cepat menarap Dia lalu terpental beberapa langkah ke belakang sebelum akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya Dengan kaget dan melihat boneka emas di depannya Lalu kelompok ahli dari sekte Suan segera mengeluarkan senjata dari cincin penyimpanan mereka Tampaknya mereka akan maju dan menyerang Xioian bersama-sama Begitu Ceng Tianan memberikan perintah Dua sosok perlahan muncul di samping Xioian Orang-orang yang muncul di samping Xioian adalah dokter prikecil dan Tian Han Junze Bocai ini memang benar-benar misterius Ada begitu banyak ahli di sampingnya ucap dari Ceng Tianan Dia menyadari bahwa orang-orang yang dia bawa kemungkinan besar akan dibunuh oleh mereka Jika pertempuran ini benar-benar terjadi Ceng Tianan akhirnya merasa sedikit malu Pemimpin sekte Chen Kamu sudah cukup membuat keributan hari ini Jika ini terus berlanjut Kami tidak akan tinggal diam Ucap dari Qilin Jadi penetua Qilin akan membiarkan dia mengambil barangku Ucap dari Chen Hah? Ini kan bisa disebut sebagai rampasan pertarungan Ucap dari Xioian Bocah sebaiknya kamu tidak berkata seperti itu Ucap dari Ceng Tianan Pemimpin sekte Chen Sudah waktunya lelucon ini berakhir hari ini Jika kamu melanjutkan masalah ini Menarapil tidak akan tinggal Diam Ucap dari Qilin Ruangan di depan Xioian perlahan terdistorsi Lalu Suanji perlahan keluar dari sana Qilin buru-buru membungkuk dan menyapa Suanji Ketika dia melihatnya muncul saat ini Karena kepala asosiasi Suanji ada disini Masalah hari ini akan berakhir untuk saat ini Namun aku pasti tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja Ucap dari Ceng Tianan Dia kemudian mengayunkan lengan bajunya Dan mengarahkan kelompoknya untuk pergi Dia tidak menyangka seseorang kepala dari menarapil bisa muncul hanya karena Xioian Yi Chen pun juga ikut pergi mengikutinya Hah Mereka hanyalah sekelompok orang yang hanya bisa menggertak saja Ucap dari Xioian Mengapa kamu sampai repot-repot menghadapi ini Padahal Qilin akan cukup untuk mengalihkan mereka Ucap dari Suanji Mereka menyiapkan panggung pertempuran dan memberikan tantangan Mana mungkin aku untuk mundur Ucap dari Xioian Lupakan saja aku terlalu malas berdebat denganmu Karaktermu sama dengan Yaolau Ucap dari Xioian Sambil menggelengkan kepalanya Dia lalu berbalik dan bergegas ke menarapil Saat dia melewati Xioian Dia membisikkan sesuatu Ikutlah aku Aku telah memperoleh informasi terkait tempat Yaolau berada Ucap dari Xioian Singkat cerita Mereka pun berkumpul dalam aula di menarapil Suan Kongzi lalu berkata Anak kecil jangan biarkan pikiranmu menjadi kacau Menyelamatkan Yaolau bukanlah hal yang sesederhana itu Jika sesuatu yang salah terjadi itu sama saja dengan bunuh diri Ucap dari Suan Kongzi Xioian mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Suan Kongzi Mengapa informasi mengenai ini bisa dikumpulkan begitu cepat Ucap dari Xioian Itu tidak bisa dianggap cepat Kami telah mengumpulkan informasi ini selama hampir satu tahun Namun kami baru saja berhasil mengkonfirmasinya sekarang Ucap dari Suan Kongzi Dimana Halokso menyekap guruku Tanya dari Xioian Suan Kongzi lalu tersenyum Dia lalu mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya Dan membukanya di atas meja Lalu jarinya menunjuk ke bagian barat laut daratan tengah Ada cukup banyak aula cabang rahasia di dalam daratan tengah Orang biasa tidak akan bisa menemukannya Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut Di tempat itu ada aula cabang hal of sahul Ucap dari Suan Kongzi Apakah guruku telah dipindahkan ke aula cabang pegunungan jiwa kematian ini Tanya dari Xioian Ya jajaran pegunungan jiwa kematian ini bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di daratan tengah Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Kini di tempat itu sangatlah padat Kabut yang menutupi matahari Jika seseorang menerobos masuk sembarangan Dia akan tersesat di dalamnya Selain itu ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat Dan haus darah di dalam pegunungan itu Sangat merepotkan untuk berurusan dengan mereka Mungkin ini alasan mengapa hal of sahul mendirikan aula cabang di tempat itu Karena mungkin tempat itu tidak akan menarik perhatian Ucap dari Suan Kongzi Pegunungan jiwa kematian ya ucap dari Xioian Dokter peri kecil lalu berkata Berapa banyak ahli yang ada di tempat aula cabang hal of sahul itu Kira-kira ada berapa banyak dozun di sana Ucap dari dokter peri kecil Suan Kongzi lalu berkata Hal of sahul sangat tidak meremehkan ya lau Kekuatan pertahanan yang mau ngawasinya sangatlah kuat kali ini Berdasarkan informasi yang kami peroleh Kemungkinan ada lima elit dozun yang ada menjaga pegunungan jiwa kematian itu Ucap dari Suan Kongzi Lima dozun ya Jadi sekarang kita hanya bisa menunggu Feng Junzi datang Ucap dari Xioian Apakah semua dozun itu berada di aula cabang itu sekarang Ucap dari dokter peri kecil Berdasarkan informasi yang kami dapatkan Seharusnya hanya ada lima dozun Namun aula cabang pasti masih memiliki beberapa perlindungan dari hal of sahul Kemungkinan kekuatan bertarung gabungan mereka juga akan cukup kuat Ucap dari Suan Kongzi Kalian semua harus berhati-hati Jika kalian bertemu dengan salah satu Tian Zhu Ucap dari Suan Yi Tian Zhu Ucap Xioian terkejut Dia bingung ketika mendengar nama asing ini Pelindung hal of soul dibagi ke dalam kategori langit, bumi, dan manusia Dan Tian Zhu adalah ahli terkuat di antara peringkat tetua yang terhormat Ucap dari Suan Yi Hal of soul memang menakutkan ya Ucap dari Xioian Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Tian Zhu memiliki posisi yang sangat tinggi di dalam hal of soul Mereka biasanya tidak akan mudah mengungkapkan diri mereka Ada lima dozun yang menjaga yalau Itu saja sudah cukup untuk menjadi standar yang sangat tinggi Aku rasa sedikit berlebihan jika ada Tian Zhu Yang ikut terlibat menjaganya Ucap dari Suan Kongzi Mendengar itu Xioian lalu menganggung Hanya informasi ini yang bisa kami peroleh Wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian Seharusnya cukup untuk sampai di sana dalam waktu lima hari atau lebih Ucap dari Suan Kongzi Setelah itu dia mengeluarkan gulungan kulit kambing dan lalu menyerahkannya kepada Xioian Ini adalah peta pegunungan jiwa kematian Aula cabang hal of soul terletak di tengah pegunungan ini Xioian lalu menerima peta dan membukanya Setelah itu dia dengan hati-hati mempelajari peta tersebut Peta itu sangat detail Terima kasih banyak Tuan Suan Kongzi Ucap dari Xioian Ini hanya masalah sepele Bagaimanapun hanya ini yang bisa kami lakukan Kalian semua harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk tindakan terakhir Ucap dari Suan Kongzi Kami mengumpulkan informasi kami tidak tahu kapan tepatnya Sampai kami bisa menemukan lokasi di mana guru dipenjara Karena itu ini bukan masalah yang sepele Lalu kapan kalian semua bisa bersiap untuk beraksi Ucap dari Suan Kongzi Xioian lalu berkata Ini harusnya dipersiapkan dengan baik Oleh karena itu kita harus menunggu sampai Feng Junze bergegas kesini Ucap dari Xioian Oh orang tua itu memiliki hubungannya yang sangat baik dengan Yalau Menemukan Feng Junze memang akan sangat membantu Apalagi dia sangat berpengalaman Dengan dia mengikuti kalian semua Kami pasti akan merasa lebih tenang Dengan kecepatannya seharusnya dia bisa mencapai pil tower dalam waktu setengah bulan ini Ucap dari Suan Kongzi Sudah waktunya untuk memperbaiki pil hijau jamur untuk Tianong Junze Jika kekuatan orang ini di sisi Xioian sedikit lebih kuat lagi Peluang mereka untuk berhasil juga akan meningkat Setelah itu mereka buru-buru pergi Mereka saat ini terdesak oleh waktu Mereka tidak boleh menyenyakkan waktunya Suan Kongzi dan dua lainnya saling bertukar pandangan Setelah melihat punggung kelompok Xioian pergi melalui pintu Semoga saja perjalanan mereka kali ini lancar Aku ingin tahu apakah mereka akan berhasil kali ini Ucap dari Suan Kongzi Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir Dan sebenarnya sih kata-kata itu kalian udah benci Cuman ya gimana bro untuk ngedamping 20 menit itu Gue sampai keringetan bercucuran Sampai aduh ya ampun Jadi terima kasih banyak buat kalian ya Yang juga mendonasikan sedikit rizkinnya lewat link saweria di bawah kolom deskripsi Dan semoga sehat selalu untuk kalian Dan bagi kalian yang suka akan pembawaan alur BTTH yang gue bawa ini Kalian bisa like share dan bagikan ke teman kalian Atau sebagai referensi buat teman-teman kalian yang suka akan BTTH juga Terima kasih banyak dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum Dadaaa